salam bapak ibu saudara kasih Tuhan sahabat YouTube dan pendengar yang setia renungan pengajaran katorus ministri RPKM puji Tuhan temu kembali dengan sependata darabastir mengajak bapak saudara untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tentunya topik firman Tuhan kesempatan hari ini adalah Yesus naik ke surga dan pasti datang kembali hari ini adalah hari yang tepat dimana seluruh umat Kristen di dunia merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus ada pun teks firman Tuhan yang diambil dari kisah parasul 1 ayat 9-11 kisah parasul 1 ayat 9-11 saya harusnya akan membaca ayatnya yang ke 9-11 saya sendiri sampai ayat 11 dan baca buat kita semuanya firman Tuhan berkata demikian sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan putih terdekat mereka dan berkata kepada mereka hai orang-orang diriliah mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga puji Tuhan tadi ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Yesus telah naik terangkat ke surga dan akan datang kembali peringatan ke inekan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian keempat dari rangkaian peringatan karya Allah melalui Yesus Kristus Alkitab mencatat bahwa ada 6 macam karya Allah melalui Yesus Kristus karya yang pertama yaitu karya dalam kelahiran Yesus Kristus yaitu saat ketika Allah turun ke dunia ini dalam daging manusia dalam daging manusia yang disebut dengan istilah inkarnasi dalam perjanjian baru atau Immanuel di hari Natal yaitu perjanjian lama yang kedua karya dalam kematian Yesus Kristus yaitu saat ketika Yesus yang tidak mengenal dosa bisa dijadikan dosa menggantikan kita sehingga kita dibenarkan di dalam dia itu sebeda dengan hari Pasca karya yang ketiga yaitu karya dalam kebangkitan Yesus Kristus yaitu saat ketika Allah membuktikan puasa Yesus atas maut dan membuktikan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup ialah kebangkitan dan hidup siapa percaya kepadanya tidak akan mati sebab dia sendiri telah berpindah dari maut ke dalam hidup yang keempat karya Tuhan Yesus yaitu karya dalam penekian Yesus Kristus yaitu saat ketika Yesus memuktikan bahwa ia adalah Allah yang berasal dari surga dan setelah menyelesaikan tugasnya kembali ke rumah Bapaknya karya yang kelima karya dalam pembangunan jemaat atau tubuh Kristus yaitu saat ketika Yesus membaktis dan memenuhi murid-muridnya dengan roh kudus yaitu sebuah dengan hari Pantakosan karya yang keenam yaitu karya dalam pelantikan jemaat yaitu saat ketika Yesus turun dari surga dengan kemudian dan dengan kemuliaan untuk melantik setiap orang percaya kepadanya yaitu dengan sebut hari Parousia atau disebut dengan Epiphania kedatangan Kristus nanti kedua kali Bapak-Ibu sangat kasih Tuhan renungan atau kotbah pada saat ini kita membicarakan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga mari kita perhatikan telah disampaikan bahwa melalui peristiwa kenaikan Allah mau meyakinkan dunia meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini melainkan Yesus berasal dari surga sesuai dengan koloses 1.15.22 Yesus adalah gambar Allah dan kebunuhan Allah sesuai dengan Filipi 2.5-10 Yesus adalah dikatakan Yesus adalah rupa Allah setara dengan Allah lebih jelasan lagi lebih jelasan lagi Yohanes berkata pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita berkatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 12 nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan apa maksud Allah turun ke dunia ini dan menjadi manusia secara sederhana dikatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menderikan jemaat yaitu himpunan orang-orang yang setelah percaya kepada Yesus rencana ini pernah dimukakan telah dimukakan kepada muridnya ketika ia berkata engkau lebih terus dan di atas batu karam ini aku akan menderikan jemaatku dan maut tidak akan menguasainya kepadamu akanku berikan kunci kerajaan sorga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus datang aku menderikan jemaatnya namun perlu dicatat bahwa pelaksanaan penderian jemaat tersebut dipercayakan kepada murid-muridnya pertama-tama kepada Petrus dan seterusnya kepada murid-muridnya dengan demikian amanat kenaikan adalah amanat ada kaitannya dengan penderian jemaat apa yang dilubuatkan atau diamanatkan pada murid-muridnya oleh Yesus ada hubungan dengan penderian atau pembangunan jemaat atau pembangunan tubuh Kristus mari kita perhatikan di kisar satu-satu ayat empat berkata ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak jadi murid-muridnya diperintahkan oleh Tuhan untuk menunggu perjanjian Allah dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus sampaikan ke seluruh bangsa mulai dari Jerusalem kamu adalah saksiku dari semua ini dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku tetapi kamu harus tinggal di dalam kotak ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi nah Bapak yang kasih Tuhan dari ayat pembacaan ini tampak bahwa amanat yang pertama dari Tuhan Yesus sebelum kenaikannya adalah untuk tetap tinggal di Jerusalem dan menunggu janji Bapak apa perjanjian Allah dengan para muridnya dalam kaitan dengan pertumbuhan gereja dalam pembangunan gereja kalau kita perhatikan oleh roh kebenaran lalu ayat 26 berkata demikian tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diputus oleh Bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada Bapak itu saya kasih Tuhan gereja adalah lembaga ilah yang didirikan dan ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan gereja adalah orang yang dipanggil dari dunia ini dan ditempatkan ke dalam dunia gereja adalah tubuh yang tampak dari Kristus yang tidak tampak untuk membangun tubuh Kristus diperlukan yang pertama adalah sumber daya alami fasilitas uang sumber daya manusia manusia itu para murid dan orang-orang percaya sumber daya ilahi itu perlengkapan yaitu kuasa power dunamis atau dikatakan alat dunamis dari Tuhan yaitu kekuatan daripada Tuhan kuasa dari Tuhan roh kudus adalah penolong penghibur serta pemberi ya pemberi kita kekuatan power kuasa sekarang kasih Tuhan tidak dapat disangkal bahwa para murid telah menerima perlengkapan selama 3 tahun lebih mengiring Tuhan mereka telah mendapatkan pengetahuan tentang rencana Allah melalui pengajaran Tuhan Yesus pengalaman melalui praktik dalam penginjiman keyakinan yang kokoh tentang Kristus yang hidup dimana mereka bisa melihat kehidupan Yesus diperlihatkan sangat jelas namun hal tersebut tidak cukup untuk dijadikan modal dalam membangun jemaat mereka masih membutuhkan perlengkapan lain yaitu berupa kuasa dan penyertan roh kudus untuk itu mereka harus menunggu di Jerusalem Bapak Ibu dan kasih Tuhan apa pelajaran dari hal yang kita dengarkan ini yang pertama pengetahuan Alkitab atau teologi yang kita miliki tidak cukup untuk menerikan kubu Kristus di dunia ini pengalaman dalam bidang kesaksian ataupun beranginjilan belum menciptakan belum merupakan suatu jaminan adanya pengelihatan-pengelihatan atau visi-visi yang disingkapkan diungkapkan untuk dijadikan modal dalam pembangunan jemaat itu juga belum cukup saya kasih Tuhan kisah kita masih membutuhkan janji Bapak yaitu kuasa tanpa kuasa roh firman tetaplah firman bibit tetaplah bibit kita bisa bersaksi berkota menginjil atau mohon mengajarkan firman Tuhan namun tanpa kuasa roh kudus pekerjaan kita itu sia-sia adanya atau kita hanya melahirkan Kristen-Kristen Kristen-Kristen yaitu Kristen KTP atau Kristen yang tidak bertobat yang tidak mengalami perubahan nah seorang kasih Tuhan itulah yang penting untuk kita ketahui bahwa menunggu janji Bapak tentang pecurahan roh kudus dan memberikan kuasa roh kudus kepada kita yang percaya kepadanya puji nama Tuhan kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya akan dilanjutkan topik yang sama Yesus naik ke surga pasintan kembali ikuti terus supaya menjadi berkat kekuatan bagi kita selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga dan ingat Yesus pasti datang kembali beritakanlah kematiannya kebangkitannya kenaikannya bahkan kedatangan kembali beritakanlah bahwa Yesus Kristus Allah Tuhan yang hidup dia adalah jalan kebenaran dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus dia adalah satu-satunya jalan keselamatan Yesus naik ke surga dan untuk menjadikan tempat bagi saudara dan saya dia akan datang untuk menjemput kita yang percaya kepadanya dan membawa tempat di mana tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita kita akan bersama dengan Kristus untuk selamanya kita akan bersama dengan Bapak untuk selamanya dalam persekutuan yang indah di dalam kekekalan puji Tuhan sekali lagi beritakan Injil beritakan firman share perenungan ini kepada orang bagikan kepada orang menjadi berkat di nama Tuhan Shalom Tuhan berkati kita sekalian terima kasih terima kasih terima kasih